Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Ami Susanto Di video kali ini Saya mau bikin bubur serintil Mau tahu cara membuatnya Simak terus hingga selesai Pertama, saya mau bikin bubur mutiaranya dulu Didihkan 700 ml air Lalu masukkan 100 gr sagu mutiara Aduk-aduk sebentar Kemudian ditutup Kita masak selama 5 menit Setelah 5 menit, buka tutup pancinya Lalu diaduk sebentar Kemudian masukkan 100 gr gula pasir Nah ini mutiaranya masih setengah matang Kita tutup kembali Lalu matikan api kompornya Biarkan tertutup rapat Selama 30 menit Setelah 30 menit Kita buka tutup pancinya Lalu diaduk Untuk mengurai sagu mutiaranya Kemudian Nyalakan lagi api kompornya Setelah mendidih Pancinya ditutup lagi Kita masak selama 7 menit Setelah 7 menit dimasak Kita buka tutup pancinya Bisa dilihat Ini dalamnya masih sedikit putih ya teman-teman Nanti setelah dingin Sagu mutiaranya akan matang dengan sendirinya Matikan api kompornya Lalu pancinya ditutup Dan sisihkan Selanjutnya kita bikin Bubur sum-sumnya ya teman-teman Masukkan 100 gram tepung beras Kedalam panci Lalu masukkan 1 liter santan Secara bertahap Kemudian diaduk Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan semua sisa santan Tambahkan 2 lembar daun pandan Lalu tambahkan kurang lebih Setengah sendok teh pasta pandan Masukkan 1 sendok teh garam Lalu tambahkan sedikit Pewarna hijau muda Supaya warnanya cantik Lalu diaduk Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Nyalakan api kompornya Kita masak Menggunakan api sedang Sambil terus diaduk ya teman-teman Nah setelah mulai mengental Seperti ini Kita kecilkan api kompornya Lalu diaduk lebih cepat ya teman-teman Kita masak Hingga teksturnya halus Dan meletup-letup Nah ini bubur sum-sum sutranya Sudah matang Kita matikan api kompornya Dan sisihkan Siapkan 250 gram tepung ketan Lalu 50 gram tepung beras 220 ml air Dan setengah sendok teh garam Selanjutnya Siapkan wadah Lalu masukkan tepung ketan Masukkan tepung beras Masukkan garam Lalu diaduk Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan air secara bertahap Lalu diaduk Sisa airnya Langsung dimasukkan saja Semuanya ya teman-teman Tidak usah takut Kelembekan Karena saya sudah sering sekali bikin Jadi takarannya Sudah pas-tipas Setelah tercampur rata Ini adonannya Mau saya ulenin Menggunakan tangan Kita uleni Hingga adonannya Mudah dipulung ya teman-teman Nah kira-kira Seperti ini Siapkan wadah Lalu ditabutin tepung Seperti ini Supaya tidak lengket Saat bulatan candilnya Diambil Ambil sejumut adonan Kemudian dibulatkan Lakukan seperti itu Seterusnya Hingga selesai Nah ini adonannya Sudah selesai Dibulat-bulatkan semua Siapkan panci Lalu masukkan 100 gram gula jawa Masukkan 50 gram Gula pasir Tambahkan 700 ml air Selanjutnya Nyalakan kompor Kita masak Hingga gulanya larut Setelah larut Matikan api kompornya Selanjutnya Siapkan panci Lalu larutan gulanya Disaring Tambahkan 2 lembar daun pandan Setelah mendidih Masukkan Bulatan candil Kita masak Hingga matang Dan mengapung Setelah candilnya matang Dan mengapung semua Tambahkan 2 sendok makan Tepung tapioca Campurkan dengan 50 ml air Lalu diaduk Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tuang ke dalam bubur candil Kemudian diaduk Hingga mengental Dan meletup-letup Nah ini bubur candilnya Sudah matang Matikan api kompornya Sisihkan Selanjutnya Selanjutnya Siapkan panci Lalu tuang 500 ml Santan Sisakan sedikit Kita gunakan Untuk melarutkan 1 sendok makan Tepung maizena Aduk rata Setelah tercampur rata Tuang ke dalam panci Tambahkan Setengah sendok teh garam Masukkan 2 lembar Daun pandan Lalu Nyalakan api kompornya Kita masak Menggunakan api kecil Hingga mendidih Dan meletup-letup Nah ini Santannya sudah matang Matikan api kompornya Lalu Biarkan hingga dingin Ini dia Bubur senuntulnya Sudah jadi Sekarang Kita tatap Buburnya Di atas kiring Ambil Bubur candil Ambil Bubur sum-sum Kemudian Ambil Bubur mutiara Terakhir Tambahkan Santan Di atasnya Bubur Bubur serintil ini Cocok juga Untuk ide jualan Menurut teman-teman Bisa dikemas Menggunakan Kotak mika Seperti ini Bisa dijual Dengan harga Sesuai Di daerah Masing-masing Bisa tambahkan Dengan sirup gula merah Supaya Rasanya Lebih mantul Saya kemas Menggunakan Plastik kecil Seperti ini Dan siap Untuk dijual Nah Sampai disini dulu Video kali ini Mudah banget kan Cara membuatnya Semoga video ini Bermanfaat Buat yang belum subscribe Jangan lupa Di subscribe Dan tekan tombol loncengnya Juga ya Supaya Tidak ketinggalan Video terbaru Dari saya Terima kasih Dan wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax selamat menikmati